Halo berjumpa lagi dengan saya di channel ini, kali ini saya akan menceritakan alur film Unmanned Will Retten, tapi sebelum kita lanjut silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film terbaru lainnya, langsung saja ke alur cerita filmnya. Film dimulai pada tahun 1989 pada saat Hank Pym, Michael Douglas, memasuki fasilitas SHIELD untuk menghadapi Howard Stark, John Slattery, Peggy Carter, Hailey Atwell, dan Mitchell Carson, Martin Donovan, karena mencoba mereplikasi serum miliknya yang dia sebut sebagai Partikel Pym. Jika sesuatu seperti ini jatuh ke tangan yang salah, itu bisa menyebabkan kekacauan bagi dunia. Carson berkomentar tentang Hank yang tidak sekejam menyelamatkan istrinya, Janet. Hank menanggapi dengan membanting wajah Carson ke atas meja. Hank mengundurkan diri. Saat ini, wajah Scott Lang dipukul di penjara. Dia memukul balik narapidana lainnya, dan kemudian mereka berjabat tangan, karena ini adalah bagian dari ritual perpisahan. Scott meninggalkan penjara dan dijemput oleh temannya Louis, Michael Pena. Louis menghubungkan Scott dengan tempat tinggal bersama teman sekamarnya Dev T.I. dan Kurt, David Dasmalcian, serta pekerjaan di Baskin Robbins. Sayangnya, Scott dilepaskan karena riwayat kriminalnya, meskipun manajer menganggap kejahatan perampokannya keren. Scott kembali ke rumah untuk meratapi kehilangan pekerjaannya. Louis mengatakan kepadanya bahwa dia mendapat tip tentang pekerjaan yang melibatkan mencuri sesuatu, tetapi Scott mengatakan bahwa hidup ada di belakangnya. Di PIM Technologies, Hank kembali setelah bertahun-tahun yang mengejutkan mereka yang sekarang bekerja di sana. Dia bersatu kembali dengan putrinya Hope Van Dine, Evangeline Lilly, serta mantan anak didiknya Darren Cross Corristol, yang sekarang menjalankan tempat itu. Harapan telah terasing dari ayahnya sejak kematian ibunya. Cross memimpin Hank dan teman-temannya ke sebuah ruangan untuk mengungkap proyek terbarunya, setelan senjata yang didasarkan pada proyek unman lama Hank, Yellow Jacket. Dengan itu, pengguna dapat menyusut ke ukuran yang sangat kecil dan mengalahkan musuh menggunakan kekuatan yang diterapkan pada kemampuan setelan itu, dan Cross berharap untuk menciptakan pasukan Yellow Jackets. Seorang pria bernama Frank, Yo Kress, tidak menyukai presentasi tersebut dengan alasan proyek itu mahal dan berbahaya. Cross kemudian menemukan Frank di kamar mandi dan menguapkannya menjadi gumpalan lengket yang diseka dan disiram ke toilet. Scott membuat kejutan di pesta ulang tahun putrinya Casey, Abby Riederfordson. Tunangan ibunya Paxton, Bobby Cannavale, adalah seorang polisi dan tidak menyetujui mantan narapidana muncul. Mantan istri Scott, Maggie, Judy Greer, bahkan kurang senang melihat Scott. Casey, bagaimanapun, sangat senang melihat ayahnya, dan dia menyukai boneka kecil jelek yang dia berikan padanya sebagai hadiah. Scott kembali ke apartemen dan bertanya pada Louis tip apa yang dia dengar. Louis belajar melalui beberapa sumber bahwa ada rumah yang berisi berangkas dengan sesuatu yang layak untuk diambil. Scott bilang dia masuk. Orang-orang mengantar Scott ke rumah dan tetap berada di telinganya untuk membantunya. Scott melompat pagar dan membuka jendela, mematikan alarm selama 20 menit. Dia menemukan pintu dengan pemindai sidik jari dan menggunakan beberapa barang di dekatnya untuk membuka sidik jari. Di belakang pintu ada ruangan dengan berangkas, tapi terbuat dari logam yang sangat kuat. Scott mendinginkan logam agar pecah. Di dalam berangkas tidak ada uang, tetapi beberapa cetak biru dan setelan anmen asli. Scott dengan enggan mengambilnya. Seekor semut kecil dengan kamera merangkak di dekatnya dan merekam Scott. Di rumah, Scott mencoba setelan itu dan melangkah ke bak mandi. Dia menekan tombol di sarung tangan kanan, dan dia mengecil ke ukuran kecil. Karena terkejut, Scott kemudian mendengar suara Hank berbicara kepadanya melalui topeng. Louis kemudian masuk untuk mandi, memerciki Scott dengan air saat dia menyalakannya. Scott keluar dari bak mandi dan jatuh melalui lubang di apartemen di bawah, tempat pesta keras sedang berlangsung. Scott nyaris menghindari terinjak sebelum jatuh melalui lubang di mana dia bertemu dengan seekor tikus yang secara signifikan lebih besar darinya. Dia menyebabkannya mengalami jebakan dan diluncurkan ke luar jendela di mana dia kembali ke ukuran normalnya setelah mendarat di taksi. Scott memutuskan untuk menyelinap kembali ke rumah dan mengembalikan jas itu. Sayangnya, polisi sudah berada di luar dan mereka menangkap Scott. Saat dia duduk di selnya, Paxton memberitahu Scott bahwa Maggie dan Casey akan kecewa mengetahui dia dikurung lagi. Scott kemudian diberitahu bahwa pengacaranya ada di sana untuk menemuinya. Itu Heng di ruang interogasi, mengatakan dialah yang telah berbicara dengan Scott dan bahwa dia mengaturnya dari awal untuk membuat teman-teman Louis memberitahu dia tentang pekerjaan itu. Semutnya merangkak di atas kamera untuk mengaburkan percakapan. Heng mengkritik pilihan Scott untuk melakukan kejahatan ketika keadaan terlihat buruk. Beberapa semut yang dikendalikan membawa setelan itu kepada Scott dalam bentuknya yang mungil, lalu mengubahnya menjadi besar sehingga Scott dapat dengan cepat menyelinap ke dalamnya dan melarikan diri. Polisi memburunya ketika mereka melihat sel kosong, meskipun Scott sudah terbang dengan punggung semut bersayap. Saat mereka terbang, Scott merasa pusing dan jatuh dari punggung semut. Scott terbangun di kamar tidur rumah yang dia masuki. Harapan ada di kamar, tidak senang melihatnya. Scott kemudian menemukan Heng lagi, yang menjelaskan kepadanya mengapa dia membutuhkan Scott. Dia tahu keahliannya ketika Scott melakukan perampokan dari lokasi yang seharusnya sangat aman, dan dia tahu dia bisa mencuri gugatan itu. Heng menjelaskan mengapa menggunakan setelan Unman akan berbahaya di tangan yang salah. Scott menyarankan mereka menelpon Avangers untuk meminta bantuan, tetapi Heng sudah menolak untuk bekerja dengan Howard dan tidak akan membiarkan Tony mendapatkan teknologi ini. Scott berpikir ini berisiko, seperti halnya Hope, yang menganggap siapapun harus menggunakan setelan itu, seharusnya dia, tetapi Heng menolak. Heng membuju Scott untuk membantu agar dia bisa menjadi pahlawan bagi Casey. Scott mengatakan hari-harinya membobol tempat dan mencuri kotoran sudah berakhir. Heng bilang dia butuh Scott untuk masuk ke suatu tempat dan mencuri barang. Kami melihat Cross melakukan percobaan menyusut dengan bayi kambing. Kambing pertama menguap menjadi lengket. Yang kedua ditempatkan dalam wadah kaca dengan serum berbeda, dan dikecilkan tanpa hasil negatif. Heng dan Hope melatih Scott untuk menggunakan setelan itu dengan benar. Dia harus cepat, gesit, dan mampu berkomunikasi dengan semut seperti yang dilakukan Heng. Scott gagal berkali-kali sampai dia berbicara dengan Hope, yang mengatakan untuk menganggap Casey sebagai motivasi untuk mengendalikan semut. Dengan itu, dia membuat semut memutar satu sen. Seiring waktu, Scott menggunakan setelan itu dengan benar dan berteman dengan semut, menamai semut terbang Anthony. Paxton menerima pesan teks yang memberitahukan bahwa Heng menyamar sebagai pengacara Scott. Casey bertanya pada Paxton apakah dia mendapat kabar baik. Paxton mengatakan beritanya dan bahwa mereka akan menemukan ayahnya. Casey mengatakan dia berharap mereka tidak menangkapnya. Scott ditugaskan untuk terbang ke pangkalan untuk mengambil barang tertentu. Ternyata tidak ada yang tahu ini adalah markas Avengers. Scott membawa Anthony dan menukik untuk menghadapi Sam Wilson, Falcon, Anthony Mackie. Dia melihat Scott meskipun ukurannya kecil dan memaksanya untuk berterus terang. Mereka berkelahi tetapi Scott berada di atas angin dan menonaktifkan paket penerbangan Falcon. Dia meminta yang lain untuk tidak memberitahu Cap tentang hal itu. Heng akhirnya memberitahu hop apa yang sebenarnya terjadi pada ibu mereka. Pasukan musuh mengirim rudal ke AS, jadi Heng dengan setelan unman dan Janet dengan setelan wasap mencegat rudal tersebut tetapi tidak dapat menerobos dan menghentikannya. Janet mengkompromikan regulatornya dan menjadi subatomik, menyusutkannya cukup kecil untuk menghentikan misil tetapi menyebabkan dia terus menyusut menjadi kenyataan yang tidak bisa dia hindari. Harapan menangis dan memaafkan ayahnya. Scott merusak momen itu dengan mengomentari bagaimana mereka memperbaiki hubungan. Kemudian, Cross mengunjungi, jadi Heng menutup pintu untuk menyembunyikan Scott dan Hope. Cross mengundang Heng ke acara amal pada malam berikutnya. Dia juga bertanya pada Heng mengapa dia mendorongnya pergi saat dia membimbing Cross. Heng bilang dia terlalu banyak melihat dirinya di Cross. Setelah dia pergi, Heng memutuskan bahwa mereka dapat mencuri di acara amal. Mengetahui akan ada keamanan yang ketat, Scott mengatakan dia bisa menyelinap masuk melalui sistem air, dan dia meminta bantuan Louis, Dev, dan Kurt yang membuat Heng dan Hope kecewa. Geng pergi ke acara amal. Harapan masuk dengan kehadiran sementara orang-orang membantu Scott dan Semut masuk. Louis menyelinap sebagai pekerja, menghindari gangguan dan menurunkan permukaan air. Paxton dan rekannya melihat Heng dan mencoba menangkapnya. Dev membuat pengalihan dengan mencuri mobil mereka, mengizinkan Heng masuk. Setelah dia kembali ke van, dia secara tidak sengaja membunyikan klakson yang memiliki nada, lacu caraca, yang dikenali Paxton dari Scott yang menggunakannya sebelumnya. Mereka menemukan Dev dan Kurt dan mencoba untuk menangkap mereka, tetapi Kurt berhasil mengambil laser grid di atas setelan yellow jacket. Scott berhasil masuk, hanya untuk ditemukan oleh Cross saat dia bersama Heng, Hope, Carson, dan beberapa pembeli HYDRA. Cross mencoba untuk membunuh Heng, tapi Scott menerobos menggunakan beberapa cakram yang diberikan Heng kepadanya yang mengubah segalanya menjadi besar. Heng ditembak dalam kekacauan, tapi tidak fatal. Cross kabur dengan jasnya di helikopter. Scott mengejarnya sementara Hope tetap bersama Heng. Scott berhasil mencapai helikopter, tempat Cross mencoba menembaknya. Cross memukul Anthony di tengah penerbangan, membuat Scott ngeri. Dia bersumpah untuk membuat Cross menyesalinya. Cross mengenakan setelan yellow jacket dan menembakkan laser ke Scott mengenai pilotnya. Scott memicu tuduhan yang ditetapkan di sekitar PIM Technologies dan menghancurkan seluruh gedung. Saat Scott dan Cross menyusut, mereka jatuh dari helikopter dalam pertarungan tas. Mereka mendarat di kolam keluarga. Scott menyebabkan Cross yang menyusut terbang ke serangga Zapper. Paxton dan rekannya muncul untuk menangkap Scott. Dalam perjalanan kembali ke penjara, polisi mendengar gangguan dari rumah Lang. Scott tahu Cross mengejar Cassie. Benar saja, dia berdiri di kamarnya dengan mengancam, menahan sanderanya sementara Maggie berada di luar tak berdaya. Scott tiba dan bertempur melawan Cross. Mereka berkelahi di sekeliling ruangan, menyusut dan tumbuh. Scott melempar cakram untuk membuat semut dan mainan Thomas Deteng Engine tumbuh. Paxton berlari ke kamar untuk melindungi Cassie. Cross mengarahkan lasernya ke arah mereka saat Scott kecil mencoba masuk ke dalam setelan Yellow Jacket. Titanium terlalu kuat baginya untuk dibobol, jadi dia menyadari bahwa dia harus menjadi subatom, meskipun peringatan Hank. Scott menyusut ke ukuran yang cukup kecil untuk masuk ke paket partikel Cross, menyebabkan dia juga menjadi subatom dan menghilang terlupakan. Scott melayang melalui ruang subatom dan mendengar suara Cassie memanggilnya. Dia mengambil cakram dan meletakannya di dalam reaktor, memungkinkannya untuk kembali ke ukuran normal. Dia memeluk Cassie. Kemudian, Scott makan malam dengan Paxton, Maggie, dan Cassie. Sebagai rasa terima kasih atas kepahlawanannya, Paxton membiarkan Scott lolos dan menutupi dirinya. Mereka kemudian menonton video Cassie melakukan jungkir balik pertamanya. Hank mempertanyakan Scott tentang bagaimana dia keluar dari ruang subatom dan bertanya-tanya apakah Janet bisa keluar juga. Dia kemudian menangkap Scott dan Hope di tengah ciuman. Scott memainkannya tetapi Hank tahu apa yang terjadi. Scott bergabung kembali dengan teman-temannya untuk mendengar Louis memberitahunya tentang tip lain untuk pekerjaan lain. Falcon sedang mencari seseorang dengan keahlian khusus, dan Louis tahu siapa yang harus ditanyakan. Adegan mid-credits, Hank membawa Hope ke lapnya. Di sana, dia memberinya prototipe setelan WhatsApp yang dia dan Janet putuskan harus pergi ke Hope. Harapan tersenyum dan berkata ini tentang waktu terkutuk. Itulah tadi alur cerita film Unman Will Retten. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.